Kondisi finansial anjlok Amar Zoni jadi ojak online pun gak masalah 7 bulan menjalani masalah penahanan terkait kasus narkoba Membuat kondisi finansial Amar Zoni anjlok Ia bahkan mengaku hanya bisa menafkai Iris Bella dan 2 anaknya selama 3 bulan Usai dihukum lantaran kasus narkoba 4 bulan setelah tabungannya terkurasa habis Amar Zoni mengaku terpaksa meminta Iris Bella pindah ke kediaman orang tuanya Dengan membawa serta kedua buah hatinya Pasalnya kediaman pribadi milik mereka harus disewakan Agar bisa bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Gua bilang sama Iris rumah yang kita tempatin sewain aja Jadi dia sekarang pindah dia pindah ke rumah orang tuanya Ujar Amar Zoni dalam podcast Daddy Corbuzier Setelah keluar dari penjara Amar sendiri masih harus berjuang Untuk memperbaiki kondisi finansialnya Lantaran tak memiliki pekerjaan apapun saat ini Bintang film Madu Murni ini bahkan rela bekerja apa saja Demi memenuhi kebutuhan keluarganya Apapun yang bisa jadi kerjaan maupun itu Ibaratnya istilah kasarnya jadi ojek online pun Gua jadi jelas Amar Pria 30 tahun ini menyadari bahwa kasus narkoba yang mencuratnya Tak hanya membuat dirinya hancur Tetapi juga keluarganya lantaran kini Ia masih harus memperbaiki kesalahan pada sang istri Dan membuat Iris belah kembali yakin Jika Amar tak akan pernah lagi mengulangi perbuatan buruknya Itu yang gue rasain Menghancurkan istri gue Anak-anak gue juga masa depannya Tuturnya Segala macam yang gue raih kayak hilang Begitu aja dalam waktu 7 bulan Tandasnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!